Tiktokers ini mencuri atensi warganet usai mengunggah video saat membuka kemasan dari paket yang sudah ia pesan. Pasalnya, ia memesan paket berisi udara yang diklaim dari Bandung dan Jakarta. Video saat ia mengulas paket tersebut sontak membuat warganet tertawa. Postingan tersebut mulai viral berawal dari unggahan Suina Putri, lewat akun tiktok at Suina. Suina Putri kemudian membuka paket yang sudah ia pesan melalui e-commerce. Dia memperlihatkan dua bungkusan kemasan plastik yang menggelembung. Tiktokers ini mengulas sambil memegang bungkusan plastik yang berisi udara. Suina Putri berkelakar udara dari Bandung bisa untuk menghilangkan stres, begitu juga sebaliknya. Suina Putri pun langsung membuka kemasan dan mencium udara yang ada di dalam plastik sambil menahan tawa. Ekspresinya langsung membuat warganet tertawa. Katanya udara Bandung ini bisa untuk menghilangkan stres, tapi untuk udara Jakarta ini bisa untuk menambahkan stres. Ini beneran udara kan, bukan kentut dia di taruh sini. Tercium sekali aroma debu-debunya. Bener guys, setelah menghirup ini, stres gue malah makin bertambah. Polusi udaranya tuh kayak kerasa banget. Dengan budget 12 ribu aja gue bisa merasakan udara Jakarta tanpa kemana-mana. Alhamdulillah. Kemudian, Suina Putri beralih membuka bungkusan plastik yang diklaim isi udara di Bandung. Dia langsung merasakan sensasi yang berbeda ketika menghirup udara tersebut. Tapi ya, gue kok agak pusing ya. Setelah tadi stres gue bertambah, pasti stres gue makin berkurang gara-gara udara yang sangat segar ini. Aromanya tuh kayak... Perbedaan aroma Bandung sama aroma Jakarta yang gue rasa sih sejauh ini... Gak ada bedanya, sumpah gue pusing. Finisi 28 ribu beli angin. Gak apa-apa. Ikhlas kok. Ikhlas. Unggahan Suina Putri mengulas udara Bandung dan Jakarta yang dibelinya dari e-commerce... Sudah mendapatkan 8,3 juta views dan rata-rata membuat warga net ngakak.